Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pertemuan pertama ini di mapel siskomdik saya akan gunakan untuk apa istilahnya introduction atau perkenalan dulu ya oke silahkan ini adalah profil singkat saya nama saya Arief Budi santoso you can call me atau kalian bisa panggil saya Arief mohon maaf saya sebenarnya majernya mengajar bahasa inggris jadi mungkin campur-campur bahasanya ini nomor hp silahkan bisa di add di grup kelas kalian jadi nanti komunikasinya melalui nomor hp ini kemudian bawahnya adalah nomor alamat email kemudian alamat saya untuk sedikit perkenalan mengenai apa saya dari lulus kuliah sampai sekarang memang kebanyakan menggunakan bahasa inggris sebagai memang bidang saya di bahasa inggris ada sedikit ini satu mungkin yang terakhir ini sebagai setilahnya cto di portal ini jadi untuk it ya sedikit sedikit saya ada background sedikit lah jadi untuk nanti kemudiannya diskomedic itu apa sih kalau secara ini buku ya nanti saya sebentar saya coba lihatkan bukunya ini nanti kalian akan menggunakan bahan ajar ini tapi tenang saja ini walaupun buku beratus-ratus lembar ini ya sekitar seratus berapa lembar nanti kalian akan saya bagi materinya nanti tidak langsung semuanya suruh baca apa suruh merangkum itu enggak nantikan saya potong-potong sesuai kebutuhan materi intinya nah materi intinya sudah sebenarnya ini saya katakan ya ini ini bukunya nanti akan saya potong-potong ini karena ternyata 200 lembar nih ini tidak akan saya kasih langsung enggak sesuai kebutuhan ketika kita mau belajar di materi tertentu nah ini materinya jadi untuk semester 1 simulasi dan komunikasi digital ini ada 7 materi disini kalau kita lihat nomor 1 dan nomor 2 kalian tidak usah membaca KD dan KD 3 KD 4 nya enggak usah ya paling belakang aja langsung jadi yang nomor 1 dan 2 ini secara umum teoritis saja teori saja nanti ada prakteknya sedikit kemudian 3, 4, 5 ini mungkin kalian juga beberapa sudah dapat di SMP kemungkinan ini karena ini office ya Microsoft Word misalnya Excel atau PowerPoint atau software pengganti lainnya selain ini bisa sama saja sih misalnya yang kalian pengguna Apple atau misalnya kalian yang juga punya Linux mungkin bisa bisa jadi beda namanya tapi intinya pengolah kata ini pengolah angka atau data ini PowerPoint misalnya untuk presentasi jadi 3, 4, 5 sampai 6 ini sama sebenarnya waktu rumpun ya jadi di office ini yang sering dipakai untuk dipakai dan dibutuhkan di dunia kerja ketika kalian kerja misalnya oke terakhir ini ada materi tentang e-book e-book ini nanti kalian akan membuat buku semacam buku seperti yang tadi saya tunjukkan itu hanya nanti lebih ini kan PDF PDF itu juga bisa disebut e-book sebenarnya tapi nanti ada format yang lebih khusus yang memang formatnya e-book gitu e-pub atau apa nanti kita belajar bersama-sama jadi ini materinya hanya 7 dalam 1 semester untuk pertemuan pertama belum ada tugas ya oke ini ada sistem penilaian saya jelaskan sebentar nanti sistem penilaian di kelas kita akan ada quiz isinya pilihan ganda kemudian tugas praktik karena tadi ada ini ya word, excel, powerpoint ini nanti juga kalian akan saya minta untuk praktik e-e kalau misalnya besok kita ada kesempatan untuk istilahnya tatap muka di sekolah meskipun gantian kita akan bisa praktik di sekolah kalau tidak maka memang tidak mau kalian harus praktik di rumah Pak saya gak punya komputer bagaimana e-e tidak memiliki komputer atau laptop di rumah saya yakin sekarang masih banyak tempat-tempat untuk e-e internet atau yang biasanya cuma buat nge-game itu game center itu biasanya kan disitu ada komputer kalian bisa praktik disana atau mungkin juga masih ada beberapa sih di beberapa tempat itu masih ada rental komputer kalian bisa kesitu pengalaman saya dulu di SMP mungkin lebih ngenes dari kalian karena waktu saya di SMP itu satu sekolahan itu komputer untuk siswa itu hanya ada empat satu kelas siswanya 30-an jadi seminggu ya pertemunya sekali itu pun belum tentu bisa pegang mouse itu zaman saya sekolah sekarang kan jumlah komputer atau yang menyediakan jasa penyewaan atau rental semacam itu kan lebih banyak jadi kalian punya akses lebih baik dari saya jika kalian mau memang mau berusaha pasti ini tidak sulit untuk dilakukan atau tetangga kalian misalnya pasti sekarang sudah mulai banyak orang yang memiliki laptop atau komputer bisa dipinjamkan pinjam itu tidak dosa kalau nyuri atau nyolong itu baru dosa jadi jangan malu pinjam dan selain kuis dan tugas nanti ada PTS tengah semester dan PAS penilaian akhir semester nah PTS dan PAS ini nanti tanggalnya akan ditentukan oleh sekolah kita tinggal ikut saja oke itu sistem penilaiannya nah untuk minggu ini kalian cukup mempelajari video ini saja maksudnya menyimak sama tahu kira-kira yang dipelajari apa saja ini nah untuk detail materinya ini isinya akan apa saja itu besok jika kita sudah mulai pembelajaran satu per satu saja nanti akan saya urutkan saya akan coba urutkan dari atas ke bawah ini ya ke materinya kemudian minggu ini tidak ada tugas khusus tentang apa materi pembelajaran hanya kalian nanti di kelas di classroom kalian akan saya siapkan formulir ini nanti tolong diisi sesuai kondisi kalian ini formulirnya harus diisi ya nama ya apa nanti kelasnya ini hanya ada dua kelas karena saya hanya mengajar dua kelas kemudian apakah anda memiliki hp pribadi yang tidak berbarangan dengan anggota keluarga lain jika punya klik punya jika tidak punya ya klik tidak punya saja kemudian apakah di rumah kalian ada laptop atau komputer yang masih berfungsi ini juga silakan diisi kemudian ini cukup penting berapa menit jarak menuju warnet atau rental komputer terdekat dari rumah anda nah jaraknya dihitung dengan menit saja misalnya dengan bersepeda atau sepeda motor 5 menit ya cukup ditulis 5 menit itu gak usah harus pas berapa kilometer gak jadi pakai hitungan waktu saja kalau yang punyanya sepeda motor ya berarti pakai sepeda motor berapa menit kalau yang punyanya sepeda ya pakai sepeda berapa menit atau kalau yang misalnya dekat banget bisa cukup jalan 2 menit ya tulis 2 menit menitanya saja ya kemudian ini juga penting untuk pembelajarannya karena kemungkinan di buku itu ada tuntutan nanti kalian mengenal komunikasi menggunakan internet tentunya kalian sudah gak asing lagi tapi kita akan belajar jika kalian nanti ternyata materinya terlalu mudah ya nanti akan saya berikan materi pengayaan yang membuat apa anda lebih bisa belajar kalau misalnya materi yang di buku terlalu mudah jadi untuk internet ini cukup krusial jadi saya akan saya butuh data ini dari kalian semua mengenai jaringan internet di rumah anda internetnya lancar atau tidak misalnya internet lancar berarti pilihnya lancar internetnya buruk atau lemot ada sinyal tapi lemot pilih yang nomor 2 atau mungkin malah tidak ada sinyal internet sama sekali ini saya tambahkan pilih yang paling bawah ini tidak ada sinyal internet oke begitu silahkan nanti diisi sesuai kondisi tempat tinggal kalian masing-masing oke saya akhiri mohon untuk admin kelas silahkan di add nomor saya ini ke grup kelas kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati